Seorang mahasiswa kedokteran di China meninggal setelah secara tragis jatuh dari sebuah gedung. Orang tuanya menuntut penyelidikan, mereka mengatakan kematiannya bukanlah bunuh diri. Mereka mengatakan itu terjadi setelah putra mereka menemukan bukti industri gelap yang mengerikan, pengambilan organ hidup-hidup, dan perdagangan transplantasi. Berikut selengkapnya. Luo Suayu adalah seorang mahasiswa kedokteran yang belajar di Universitas Central South China dan bekerja di sebuah rumah sakit yang berafiliasi dengan universitas tersebut. Bulan Mei ini, Luo ditemukan meninggal setelah jatuh dari sebuah gedung hanya satu bulan setelah dia melaporkan sebuah rumah sakit dan dokternya mengambil organ dari pasien yang masih hidup dan menjualnya. Dia mengatakan bahkan para mahasiswa terlibat. Karena penemuannya, orang tua Luo menduga kematian putra mereka dapat dikaitkan dengan upaya menutup-nutupi atau pembalasan. Itu setelah mereka menemukan rekaman audio dan video yang mengungkap rahasia tersebut di komputer Luo. Liu Shaofeng, Wakil Direktur Pusat Gawat Darurat di Rumah Sakit Kedua Xiangya di Hunan, menginstruksikan individu yang sehat untuk menjalani kemoterapi. Bahkan kelainan sedikit pun diperlakukan sebagai tumor. Jika tidak ada tumor yang ditemukan selama operasi, organ yang sehat langsung diangkat. Kembali pada tahun 2007, Organisasi Dunia untuk Menyelidiki Penganiayaan Terhadap Falun Gong memasukkan rumah sakit yang sama dan puluhan dokternya ke dalam daftar hitam karena melakukan pengambilan organ hidup-hidup secara paksa pada para praktisi Falun Gong. Wang Chiyuan, Kepala Organisasi itu mengatakan, kejahatan tersebut berakar pada Partai Komunis China. Dalam beberapa tahun terakhir, rumah sakit atau pusat transplantasi ini terlibat dalam kampanye kriminal Partai Komunis China untuk mengambil organ hidup-hidup secara paksa. Secara terbuka terlibat dalam pembunuhan orang-orang tak bersalah demi keuntungan. Beberapa negara bagian AS, termasuk Texas dan Idaho, telah memperkenalkan atau mengeluarkan undang-undang untuk membatasi penduduk mereka dari menjalani transplantasi dengan organ yang bersumber dari China. Terima kasih telah menonton!